Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem atau Baitul Magdis sebagai ibu kota Israel. Maka Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Bersama Masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan aksi Indonesia Bebaskan Baitul Magdis. Aksi ini akan diselenggarakan pada hari Jumat 11 Mei 2018 bertepat di Monas. Sejak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem atau Baitul Magdis sebagai ibu kota Israel, seluruh dunia melancarkan protes baik di tingkat masyarakat maupun negara. Pimpinan Spirit of Aksa Obah Tiyarnasir bersama masyarakat Indonesia akan melakukan aksi Indonesia Bebaskan Baitul Magdis yang akan digelar pada hari Jumat 11 Mei 2019 bertepat di Monas. Hal ini disampaikan pada press conference aksi Bebaskan Baitul Magdis yang dihadiri oleh Seyfuddin Suhada selaku Ketua Panitia Aksi dan Mewakili Rakyat Indonesia. Dirinya menyampaikan tuntutan kepada Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa untuk bersikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan Donald Trump. Amerika Serikat bahkan menegaskan akan tetap memindahkan kedutaannya pada 14 Mei mendatang. Keputusan ini bertepatan dengan 70 tahun dimulainya pendudukan Israel atas Palestina. Hal ini sangat jelas menggambarkan sikap jahat dan zalim Trump yang menentang dunia atau menantang dunia. Oleh karena itu, kami, rakyat Indonesia, mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut. Satu, kepada Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk bersikap tegas atas pelanggaran Donald Trump ini yang bertentangan dengan 9 resolusi Dewan Keamanan PBB. Di antaranya, resolusi dengan nomor 242 tahun 1967, resolusi dengan nomor 252 pada tahun 1968, resolusi dengan nomor 456 dan 478 pada tahun 1980, dan seterusnya. Selain itu, pimpinan Spirit of Aksa Bahatian Nasir menegaskan bahwa aksi Indonesia bebaskan Baitul Magdis yang akan digelar di Monas nanti tidak ada kaitannya dengan politik, sehingga melarang berpakaian partai untuk menjaga kewibawaan aksi untuk Baitul Magdis. Ingat besarnya isu ini, jika ada di antara peserta yang masih mempolitisasi aksi ini dalam bentuk mengenakan kaos-kaos yang berkonotasi politik praktis, mohon maaf jika nanti Panitia akan melakukan tindakan-tindakan tegas demi menjaga kewibawaan perjuangan dan keikhlasan perjuangan kita atas Namarat Indonesia untuk bebaskan Baitul Magdis. Aksi ini akan dimulai dari sholat subuh berjamaah, baik peserta aksi dari Jakarta atau dari daerah lainnya. Setelah itu akan dilakukan zikir bersama Ustadz Arifin Ilham dan acara puncak akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekitar seribu hafid kur'an akan membacakan surat Al-Isra dan surat Al-Kahfi. Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.